Pasca penemuan kerangka maya terbakar di kawasan Pantai Marina, hingga kini polisi masih belum dapat mengungkap identitas jasa tersebut. Saat ini kepolisian Polda Jawa Tengah dan Polrestaba Sumarang menunggu hasil tes DNA terhadap keluarga Iwan Budi Prasetyo Paulus yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Terlebih di lokasi penemuan jasa terbakar tersebut ditemukan sejumlah alat bukti yang identik dengan Iwan Budi. Antara lain name tag dan juga plat nomor kendaraan yang terakhir kali dipakai oleh Iwan Budi sebelum hilang. Tes DNA sendiri, menurut Kapolrestaba Sumarang, sampelnya diambil dari tiga orang, yakni kedua anak dan istri Iwan. Terlepas jasa tersebut Iwan atau bukan, Kapolrestaba Sumarang Irwan Anwar memastikan jasa yang dibakar sebelumnya sudah dalam keadaan meninggal terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembakaran. Polisi hingga saat ini juga masih mencari potongan tubuh korban lainnya, seperti kepala, kedua lengan, dan kaki kanan. Hari ini ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan. Yang pertama, bahwa kita belum bisa memastikan apakah mayat yang ada di TKP itu adalah Iwan. Tetapi langkah-langkah menuju itu, antara lain kita sudah melakukan upaya tes DNA, namun hasilnya sampai sekarang belum kita dapatkan. Kemudian, yang kedua yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik, mayat yang ada di TKP itu posisinya sudah dalam keadaan meninggal, sudah dalam keadaan mati, lalu kemudian dibakar. Itu artinya apa? Artinya ini adalah kejahatan. Selain telah melakukan pengambilan sampel DNA, jajaran kepolisian juga telah memeriksa sejumlah CCTV, di sekitaran lokasi penemuan jasad. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Sumarang Indriyasari berharap, rangka jasad yang dibakar tersebut bukanlah Iwan Budi Prasetyopoulos, yang merupakan ASN bawahannya, dan berharap Iwan dapat segera ditemukan dalam keadaan hidup. Dan dari sepeda motornya, kemudian ada pakpan namanya juga Iwan Budi, sehingga kami pun masih bertanya-tanya, tetapi saat ini kami posisinya masih menunggu klarifikasi resmi hasil forensik dari kepolisian. Kalau jujur, kami sendiri berharap itu bukan Pak Iwan ya. Pak Iwan kami berharap dimanapun dia berada, dimanapun beliau berada, kondisinya dalam keadaan baik dan segera berkembali, berkumpul dengan keluarga dan juga dengan Pak Benda. Tutuk Carita melaporkan.